PEMPROF DKI Sejumlah kalangan pelaku usaha bidang advertising ini meminta peraturan Gubernur No. 148 tahun 2017 tentang petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan reklama segera direvisi oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Pasalnya pergub yang diterbitkan Gubernur Jarod Saiful Hidayat dan merupakan revisi pergub No. 244 tahun 2015 yang diterbitkan Gubernur Basuki Caya Purnama alias Ahok dinilai melanggar Undang-Undang No. 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Tidak hanya itu, pergub No. 148 tahun 2017 juga berpotensi membunuh pengusaha reklama konvensional dan menyebabkan pembunuhan hubungan kerja terhadap karyawan. Itu banyak di situ pasal-pasal yang tumpang pindih. Dan satu lagi jaris besarnya itu ada seperti ada diskriminasi yang sebetulnya tidak perlu. Berikanlah kesempatan kepada semua pelaku-pelaku reklama di kawasan kendali ketat bahwa apakah dia itu pelaku usaha reklama konvensional, apakah pelaku usaha LED, mari mereka bersaing bersama-sama. Kita tidak matikan yang konvensional, tapi kita atur ada daerah-daerah yang boleh untuk konvensional, tapi untuk daerah kendali ketat, yang merupakan wajah kota, itu tetap harus kita jaga. Desakan meresisi peraturan Gubernur ini bukan tanpa alasan. Dugaan adanya pelaku koruptif pun mencuat di balik kebijakan pada masa pemerintahan sebelumnya. Akibatnya, pelanggaran terjadi meski aturan telah diterapkan. Belum kan kita sel masuk, kasih gambar, mereka yang lanjutin. Ya ujung-ujungnya sih UUD ya. Mulai saat ini juga lakukan pemberian izin yang ketat, pemberian izin lokasi juga yang ketat, dan perhatikan juga semuanya. Penataan dan pengawasan terhadap keberadaan tower dan papan reklama sudah seharusnya dilakukan Pemprov DKI Jakarta bercermin pada kesalahan pemerintahan masa lalu. Karena setiap pengabayan terhadap fungsi pengawasan akan mengancap keselamatan warga ibu kota. Tapi sekali lagi kan pertanyaannya itu akan dipegang oleh satu kelompok usaha, itu yang memang membuat kompetisi semakin kurang begitu sehat. Timai News melaporkan.